Terima kasih telah menonton Kepolisian Resor Kota Besar atau Polresta Bes Bandung Terus melakukan upaya terutama dalam hal social distancing dan physical distancing Upaya tersebut diantaranya pembagian sembako Untuk mendorong semangat masyarakat dalam menghadapi pembatasan sosial berskala besar Yang akan mulai dilaksanakan rabu ini di kota Bandung Sehingga mereka tidak keluar rumah Selain itu upaya lain seperti penyemprotan dan pembubaran masa sebelum diadakannya PSBB Memberikan support semangat kepada masyarakat dalam menghadapi PSBB ini Sehingga mereka juga dengan semangat untuk tetap dan tinggal selalu di rumah Untuk menghindari penyebaran meluasnya virus COVID ini Apa aja Pak ini dibajukan? Ya kemarin sembako, kemudian untuk hari ini diberikan nasi bungkus atau nasi potang Salah satu warga Deden menyatakan COVID-19 memang memberi dampak negatif Karena dirinya menjadi sulit mencari pekerjaan lain Selain profesinya sebagai gober di kelurahan suka miskin Dirinya pun berharap wabah corona segera berlalu Sangat meragia, Neng Bapak dapat ini untuk memantuknya sehari-hari Dengan adanya wabah COVID-19 ini gimana sih Pak? Kehidupannya gitu Maksudnya kehidupan Bapak dengan wabah? Ya sedikit Ini Sedikit apa? Agak Pemasukan berkurang Berpengaruh Untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19 melalui pembatasan sosial berskala besar Aparat pun diturunkan dalam hal pengamanan Yaitu 1.500 personil kepolisian 300 personil TNI Dan 200 personil gabungan Dari pemda dan lainnya Budi Hartati, Bandung TV